Intro Akibat hujan dan angin kencang atap kafe timpa rumah warga Satgas Pamtas amankan pengedar sabu di perbatasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Saudara akan menghadirkan sajian informasi Kalimantan Timur hari ini Edisi Rabu 23 Februari 2022 Bersama saya Saif Husein Dan saya Aisyah Benadi Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi Dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Berikut informasi selengkapnya Kita awal informasi dari kota Balikpapan Saudara hujan deras disertai Aining Puting Beliung Melanda kawasan Balikpapan Utara pada selasa malam Menyebabkan atap kafe lepas dan menimpa rumah warga Seorang ibu dan anaknya terpaksa dilarikan ke puskesmas terdekat Karena mengalami shock Sementara pengunjung kafe langsung membubarkan diri Hujan deras disertai Aining Puting Beliung terjadi di kota Balikpapan Khususnya di kawasan Balikpapan Utara Di jalan Waduk Wonerjo RT 31 Kelurahan Gunung Samarinda Pada selasa malam sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah Akibatnya sebuah atap bajaringan milik sebuah kafe lepas Dan menimpa sebuah rumah warga di bawahnya Salah seorang saksi Asdit mengatakan saat itu hujan yang cukup deras Mengguyur kawasan ini Tak selam berapa lama suara gemuruh angin pun tiba Disusul dengan suara besi yang merupakan atap kafe Seorang ibu dan anaknya yang tinggal di rumah tersebut Terpaksa dilarikan warga ke puskesmas terdekat Lantaran mengalami shock akibat musibah ini Sementara sejumlah tamu kafe langsung membubarkan diri Kondisi waktu hujan lebat tadi Itu estimasi sekitar satu jam yang lalu Pertama suara seperti seng gitu Terus terbang ke sana Kondisi sih ada beberapa pengunjung di atas Tapi sampai saat ini Konfirmasi pengunjung hanya trauma ringan Tidak ada perpanduka Namun di rumah yang terdampak kejatuhan dari atap seng Yang dari salah satu kafe disini itu Menimpa satu rumah Isinya ada satu balita Satu ibu sama satu orang naik Tapi kondisi sampai saat ini Dinyatakan aman Sudah dievakuasi Bang kondisi tadi pada saat hujan deras dan angin kencang bang ya Iya hujan deras dan angin kencang Estimasi sekitar kurang lebih satu jam yang lalu lah Sejumlah petugas pun langsung berusaha melakukan evakuasi terhadap atap besi ringan Yang menimpa rumah warga ini Akibat musibah ini kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan Saat gas PAMTAS Yonarmet 18 komposit berhasil membukuk dua orang terduga Pelaku pengedar narkoba di desa Aji Kuning Wilayah patok 5 Perbatasan Indonesia-Malaysia Para pelaku kedapatan membawa narkoba jenis sabu seberat 124 gram dari wilayah Malaysia Satuan tugas pengamanan perbatasan Yonarmet 18 komposit RI Malaysia Mengamankan dua warga kecamatan Sebati Berinisial AG 36 tahun dan KN 37 tahun Menguasai narkotika golongan satu jenis sabu Seberat 124 gram yang dibelinya di Malaysia Penangkapan bermula saat anggota Saat gas PAMTAS Yonarmet 18 komposit yang mendapatkan informasi Bahwa ada dua orang mencurigakan yang akan bertransaksi narkoba Pada pukul 4.00 waktu Indonesia Tengah Petugas melakukan pemantauan di beberapa titik krusial yang ditentukan Karena kurang bukti pihaknya sempat melepas dan memberi izin lewat Namun anggota curiga keduanya membawa uang sebesar 42 juta rupiah Saat gas pos Aji Kuning Sebati Keletu Armet Mohriski Kurnia Menjelaskan pelaku KN diamankan tidak ada barang bukti Namun pelaku AG yang sempat melarikan diri Membuang tas plastik yang berisi narkoba jenis sabu Pada pukul 10.15 si saudara Agus ini melintas melewati jalan kaki Lewat perbatasan dekat dengan daerah patok PB25 Menggunakan jalur tikus dan anggota langsung memaksanakan penyergapan pada saudara Agus ini Sempat melarikan diri dan ada membuang barang ke dalam kebun coklat yang ada di sekitar jalan itu Namun bisa tertangkap terus setelah itu langsung diambil dua orang ini Langsung dibawa ke pos, barang yang dilempar kadi juga diambil, dibawa ke pos Barang bukti sabu dan pelakunya kini diamankan posat gas PAMTAS Aji Kuning Sebati Dari identitas kependudukan pelaku KN merupakan warga desa Wolangi Sebatik Tengah Sedangkan AG warga jalan desa yang bunyu RT5 Sebatik Keduanya berprofesi sebagai nelayan Padeli dari Nunukan, Kalimantan Utara melaporkan Embarkasi Haji Balikpapan kembali difungsikan sebagai lokasi isolasi terpadu oleh pemerintah kota Balikpapan Hal ini mengingat angka terkonfirmasi positif di kota Beriman terus meningkat setiap harinya Sejumlah petugas di Embarkasi Haji Balikpapan kini mulai mempersiapkan kebutuhan bagi para pasien COVID-19 Hal ini karena Embarkasi Haji akan difungsikan kembali sebagai lokasi isolasi terpadu bagi pasien yang terpapar COVID-19 Penggunaan Embarkasi Haji Balikpapan sebagai lokasi isolasi terpadu mulai aktif sejak selasa sore hingga April 2022 mendatang sesuai izin dari pemerintah Provinsi Kaltim Koordinator isolasi terpadu Embarkasi Haji Balikpapan Agus Iryansyah mengatakan di Embarkasi Haji Balikpapan ini akan tersedia 132 tempat tidur bagi pasien Dengan pembagian di 4 gedung yang difungsikan sebagai lokasi isolasi pasien Selain itu juga disiagakan sebanyak 40 petugas jaga yang terdiri dari dokter, perawat hingga para relawan yang membantu penanganan COVID-19 Selama ini kita memanfaatkan separoh dari fasilitas yang ada Jadi tersedia sekitar 264 tempat tidur Di prokes, di SOP-nya adalah kita hanya boleh memanfaatkannya 50% Jadi sekitar 132, mungkin kalau ada klaster keluarga bisa sampai 140 orang bisa kita jalankan secara bersama Seperti itu Ada berapa gedung Pak Nanti? Enggak semua gedung yang dipakai ini Pak? Ya, karena sebagian gedung ternyata memang lagi di renovasi Dan berarti yang tersedia kemarin kita sudah siapkan itu ada 4 asrama Jadi asrama 6, Madinah, asrama 8, gedung ini yang kita sekarang berdiri Kemudian asrama 9, Minah dan asrama 10, Muzalipa Lebih lanjut Agus Irian Syah menjelaskan embarkasi haji balikpapan ini hanya dibuka sebanyak 50% dari kapasitas tampung yang ada Dari balikpapan, Andri Aprianto melaporkan Sejumlah guru dan siswa sekolah dasar negeri 018 sekarang rejotar akan ke Altara terpapar COVID-19 Akibatnya sekolah kembali melakukan pembelajaran daring yang akan dilakukan hingga tanggal 7 Maret 2022 mendatang Kegiatan pembelajaran yang sebelumnya dilaksanakan tatap muka kini diahlikan kembali ke pembelajaran daring Bahkan pihak sekolah juga tidak lagi menerima tamu berkunjung ke sekolah Dari 69 orang yang disweb, sebanyak 15 orang mulai dari guru dan siswa dinyatakan positif COVID-19 Sehingga pihak sekolah harus memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka 15 orang yang terpapar ini terdiri dari 8 orang siswa dan 7 orang guru Dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab test PCR yang dilakukan petugas puskesmas setempat pada tanggal 15 Februari lalu Untuk guru yang terpapar COVID-19 saat ini sudah dirumahkan untuk melakukan isolasi mandiri Dan jika nantinya dinyatakan negatif, maka diperpulihkan kembali untuk mengajar Meski terpapar guru dan siswa tidak menunjukkan gejala dan juga sudah menerima 2 dosis vaksin Tujuh guru itu sudah dirumahkan ya kan, istirahat sampai tanggal 7 nanti Jika dinyatakan negatif itu boleh mengajar ulang Tapi kalau masih positif kan tetap dirumahkan kembali Jadi semua pembelajaran melalui daring sampai tanggal 7 Apabila dari 7 guru itu diswab kembali sudah negatif Berarti bisa melaksanakan kegiatan seperti semula Dilakukan memang sorpe mulai tanggal 15 itu dari puskesmas Karena sorpe len itu bahwa menunjukkan 15 orang positif Ya isolasi mandiri, karena dia juga sudah vaksin 2 kali kan Ada yang 3 kali malam Sebelumnya SD Negeri 018 Karang Rejo Tarakan Sudah sempat melakukan pembelajaran tetap muka 100% selama seminggu Namun akhirnya diberhentikan sejak 21 Februari 2022 Setelah ditemukan adanya guru dan siswa yang terpapar COVID-19 Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan Saudara akibat pembelajaran tetap muka kembali dihentikan Sebagian wali murid di Kabupaten Berau protes Wali murid protes lantaran kafe dan tempat hiburan masih banyak yang buka Sementara PTM harus dihentikan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau telah sepakat pembelajaran Dari tingkat TK, SD hingga SMP Akan kembali digelar melalui daring khusus kecamatan bersona merah Pada zona kuning PTM digelar terbatas 50% dari sekolah dan sisanya di rumah masing-masing Sedangkan zona hijau PTM dilaksanakan secara penuh di sekolah Keputusan itu kemudian diprotes wali murid Sebab saat anak didik harus belajar melalui daring Banyak kafe serta restoran yang masih buka Pemerintah pun diminta untuk adil Karena kafe dan restoran dianggap lebih banyak menimbulkan kerumunan dibandingkan sekolah Mengenai pembelajaran tatap muka yang akan kembali lagi didaringkan Nah menurut ibu sendiri seperti apa bu sebagai orang tua bu? Ya kalau menurut sih anak-anak bu masih tetap aja Untuknya sekolah, bu juga akan kita didaring Daring lagi, bukan dari dua sekarang juga kan Belum akan namanya Masih ada masyarakat Yang dibuka bu ya? Baru makan, masih dibuka-buka Nah kalau misalnya nanti kalau anak-anak daring lagi Ya kita orang tua lagi yang susah nanti mengajarinya lagi Kafe-kafe gitu kan pada banyak yang membuka Terus anak-anak pada disuruh sekolah lagi Takutnya nanti makin meningkat kasus covid-nya Terus juga kalau gimana ya Kurang adil aja sih Kurang adil ya Dari data Dinas Kesehatan Berau hingga Senin siang Dari 13 kecamatan sudah 4 kecamatan berzona oranye dan merah 5 kecamatan berzona kuning Sementara tersisa 4 kecamatan yang masih berzona hijau Lalu Ridwan Siah dari Kabupaten Berau melaporkan Pembelajaran tatap muka terbatas telah dilakukan Namun bagi sekolah yang memiliki kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 5% Akan dihentikan atau ditutup selama 5 hari Sementara sekolah yang memiliki kasus terkonfirmasi Di atas 5% akan dilakukan penutupan selama 2 minggu Wali Kota Samarinda Andi Harun Dilaman berita antara Kaltim mengatakan Sekolah di Kota Samarinda yang memiliki kasus terkonfirmasi positif covid-19 Mencapai 5% Akan ditutup selama 5 hari Nantinya selama 5 hari diliburkan itu Sekolah dilakukan pembersihan Termasuk penyemprotan disinfektan Dan pemeriksaan ulang tenaga pendidik Langkah itu dilakukan agar saat sekolah kembali dibuka Seluruh warga sekolah dipastikan dalam keadaan sehat Dan siap melanjutkan kembali pembelajaran tatap muka atau PTM Andi Harun juga mengatakan pemerintah Kota Samarinda Mengikuti SKB 4 Menteri 2022 Yang mewajibkan sekolah tetap melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM Untuk PPKM level 3 Meski demikian sekolah dengan kasus terkonfirmasi positif covid-19 di atas 5% Akan dilakukan penutupan selama 14 hari atau 2 minggu dengan proses yang sama Untuk itu Andi meminta kepada Satgas covid-19 di masing-masing kecamatan Kelurahan harus mengikuti perkembangan siswa di sekolah Agar dapat dilakukan upaya antisipasi Tim redaksi TVRI Kalimantan Timur melaporkan Dan selanjutnya saudara akan kami sampaikan jumlah terkonfirmasi positif covid-19 Dari Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara Informasi yang kami impun dari Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur Data yang diperoleh per tanggal 22 Februari 2022 Terjadi penambahan kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur Sebanyak 2.711 kasus Sementara Kalimantan Utara dari data tanggal 22 Februari 2022 Ada penambahan kasus terkonfirmasi positif covid-19 sebanyak 358 kasus Untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur Terjadi penambahan kasus terkonfirmasi positif covid-19 sebanyak 2.711 kasus Sehingga total kasus terkonfirmasi positif covid-19 sebanyak 176.483 kasus Ada penambahan pasien sembuh 668 orang Sehingga total pasien sembuh 157.088 orang Ada penambahan pasien meninggal dunia sebanyak 6 kasus Sehingga total yang meninggal dunia sebanyak 5.490 orang Dan pasien yang masih menjalani perawatan 13.905 orang Sementara wilayah Provinsi Kalimantan Utara ada penambahan kasus terkonfirmasi positif covid-19 sebanyak 358 kasus Sehingga total jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 37.427 orang Sedangkan untuk data pasien sembuh ada penambahan 18 orang Sehingga total pasien sembuh sebanyak 35.240 orang Tidak ada penambahan kasus pasien covid-19 meninggal dunia Sehingga pasien meninggal dunia total sebanyak 816 orang Sementara yang masih dirawat sebanyak 1.371 orang Ya Aisy dan juga saudara kami senantiasa mengingatkan Anda Untuk menerapkan protokol kesehatan 5M Di masa pandemi covid-19 Untuk senantiasa menggunakan masker Rajin mencuci tangan secara berkala Menjaga jarak, mengendali kerumunan Dan juga membatasi kegiatan selama berada di luar rumah Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu Indonesia pulih karena kita Ayo gunakan masker sesuai anjuran pemerintah Bapak ibu, saudara-saudara Saat ini semua wajib pakai masker Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini Indonesia pasti bisa Dan setelah jadah saudara akan kami Adakan informasi mengenai penambahan korban meninggal Laka Lantas di Rapakota Balikpapan Untuk itu tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Sebuah persembahan dari Bumi Borneo Menampilkan keelokan warisan sejarah Maha karya budaya tradisional Bersatu padu dengan budaya modern Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut Pesona Nirwana di Timur Kalimantan Terima kasih telah menonton! 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 23 Februari 2022 pada pukul 02 lewat 10 waktu Indonesia Tengah. Karena kondisi kesehatan yang terus menurun, usai menjalani operasi amputasi pada bagian tangan akibat kecelakaan beruntun di Morarapa. Ada salah satu korban yang termasuk waktu itu luka kritis, yaitu Bapak dan Yamin. Yang inginnya juga waktu itu sempat luka dan salah satu putranya kalau tidak salah namanya Mas Marka yang sempat waktu itu dijemur oleh Bapak Kapolai juga. Nah dengan rasa harum kami sampaikan bahwa hari ini korban luka kritis saat itu yaitu Bapak dan Yamin meninggal dunia tadi malam. Informasinya kami kelima jam 2.30 karena sudah mengalami perawatan lebih kurang satu bulan dari mulai tanggal 23 Januari sampai dengan saat ini. Dan Bapak yang meninggal dunia tadi malam jam 2.30 dan percana hari ini akan diberangkatkan atau diperlukan di Bima. Menurut keterangan pihak keluarga, Almarhum M. Yamin akan dikirim ke Bima Nusa Tenggara Barat pada Rabu sore ini dan akan dimakamkan di tanah kelahirannya. Antria Prianto dari Kota Balikpapan mengaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, pembangunan kawasan industri Pelabuhan Internasional Kipi Tanah Kuding Mangkupadi Kabupaten Bulungan segera dilaksanakan. Bahkan mobilisasi alat berat pun akan dilakukan pada April mendatang. Telah dilakukan groundbreaking oleh Presiden Doko Widodo pada bulan Desember 2021 lalu. Pembangunan kawasan industri Pelabuhan Internasional Kipi Tanah Kuding Mangkupadi pun terus berjalan. Gubernur Kaltara Jainal Airfin Palima mengatakan bahwa pihak perusahaan selaku pengelola kawasan industri akan mulai melakukan pembangunan kawasan Kipi dengan mobilisasi alat konstruksi ke lokasi Kipi pada April mendatang. Gubernur berharap masuknya proyek besar ini bisa menghidupkan ekonomi masyarakat di Tanjung Palas Timur khususnya desa Mangkupadi dan Tanah Kuning. Sebab akan ada banyak peluang usaha yang terbuka sehingga dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat. Tahun ini kegiatan di Kipi mulai Februari ini sudah mulai berjalan. Untuk konstruksi? Ya. Otomanya untuk konstruksi. Nanti lebih kurang bulan 3-4 alat-alat berat yang untuk dipasang di Kipi jadi sudah mulai masuk. Otomatis dengan kegiatan di Kipi ini berjalan banyak peluang-peluang usaha untuk masyarakat Kaltara. Di sisi lain, pihaknya juga meminta kerjasama Polda Kaltara bersama Kodam Nam Mula Warman dan Korem 092 Maharaja Lila untuk mengawal pembangunan proyek strategis nasional sesuai amanat Presiden Jokowi agar di kawasan tersebut dilakukan pengawalan ketat oleh Pemprov Kaltara bersama TNI Polri. Muhammad Aras dari Bulengan melaporkan. Wakil Gubernur Kalimantan Utara mengajak masyarakat Kaltara khususnya para milenial untuk mengeliatkan literasi di bumi benuan Taka. Tujuannya yang ini untuk meningkatkan untuk pendidikan dan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Provinsi Kalimantan Utara. Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yang Sen Tipapadan dalam kegiatan giat literasi Kaltara menjelaskan bahwa literasi tidak sesederhana yang dipikirkan seperti hanya sekedar menulis tapi literasi itu dilakukan dalam makna yang luas. Yang Sen juga mengatakan literasi bukan hanya tulis-menulis tapi juga membaca mencerna memahami mengkomunikasikan serta memberikan informasi yang artinya muatan dari literasi cukup luas. Untuk itu Yang Sen mengajak seluruh masyarakat terutama muda mudi Kaltara untuk menggali potensinya dalam berliterasi. Sebagai seorang penulis meski kendala dan tantangan pasti ada terutama pada saat akan memulai. Tetapi sebenarnya yang terkandung di dalam ini adalah ajakan kepada masyarakat Kaltara khususnya para milenial untuk bagaimana berliterasi. literasi di sini kan maknanya tidak sederhana yang kita pikir literasi menulis. Tetapi literasi itu lempana saya luas sekali. Sangat luas. Kalau kita bicara literasi ini orang tua kita dulu juga berliterasi. Pola mereka berbeda dengan kita. Mereka menggunakan literasi itu melalui karipan lokal. Melalui budaya-budaya mereka. Itu literasi masa lalu. Mereka ungkapkan dalam verbal. Jadi jangan dikira literasi itu hanya sebatas penjaman modern. Tidak. Nah literasi itu juga bukan soal tulis menulis. Soal membaca juga. Soal mencernai juga memahami. Soal mengkomunikasikan juga. Soal membeli informasi itu juga literasi. Dalam kesempatan itu Wagup juga meluncurkan sebuah buku hasil karyanya yang berjudul Mengkhianati Diri Sendiri. Yang bercerita tentang dirinya yang ingin beristirahat dari dunia pemerintahan dan politik pasca menyebat sebagai Bupati Malinaw. Akan tetapi harapan dan dorongan masyarakat kepada dirinya begitu tinggi dalam membangun kaltara yang lebih baik. Hingga akhirnya terpilih menjadi Wakil Gubernur Kalimantan Utara. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Pemerintah meminta agar perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMK dilarang mengurangi atau menurunkan gaji sebab hal itu dapat berdampak pada kualitas kerja. Gubernur Kalimantan Timur Israndur menandatangani surat keputusan terkait upah minimum kota atau UMK Bontang sebesar Rp3.226.486. Dalam surat keputusan nomor 51 tahun 2022 itu perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMK dilarang mengurangi atau menurunkan gaji. Dengan keluarnya surat itu maka ada kenaikan sebesar Rp43.781.00 dibanding UMK Bontang pada 2021 hanya Rp3.182.706.00 Wali kota Bontang Basri Rasa mengatakan kenaikan itu sesuai dengan usulan Dewan Pengupahan Kota surat itu juga dikirim ke Forum Corporate Social and Responsibility atau CSR perusahaan dan lembaga kerjasama Matri Parti Terus bagaimana perusahaan yang telah bergaya daripada itu tetap aja dengan ditetapkan UMK tahun 2022 perusahaan diharapkan bisa menjadikannya pedoman agar upah pekerja diberikan sesuai ketentuan Rustiana dari Kota Bontang melaporkan 3 pesawat tempur EMB 314 Supertukano TNI Angkatan Udara dari Skuadron Udara 21 Lanut Abdul Rahman Saleh Malang melakukan patroli udara di wilayah Ambalat, Kalimantan Utara 3 pesawat Supertukano ini dijadwalkan akan beroperasi selama 3 hari ke depan Pesawat tempur EMB 314 Supertukano tiba di pangkalan udara Lanut Anang Busra Tarakan, Kaltara pada pukul 12.37 waktu Indonesia Tengah dalam rangka melaksanakan operasi gabungan Ambalat Samodera 22 yang dimulai dari tanggal 21 hingga 24 Februari 2022 di Lanut Anang Busra Operasi Ambalat Samodera 22 merupakan patroli gabungan TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut yang dilakukan sepanjang tahun 2022 Dalam operasi ini secara bergantian Angkatan Udara dan Angkatan Laut akan mengirimkan sejumlah alat utama sistem persenjataan khusus untuk menjaga wilayah perairan sekitar Ambalat Kegiatan operasi gabungan Ambalat Samodera 22 melaksanakan penyisiran di area perairan Ambalat untuk mengantisipasi dan menjaga wilayah dari adanya ancaman serta terjadinya pelanggaran wilayah baik di udara dan di laut Operasi ini adalah operasi gabungan jadi bukan hanya TNI Angkatan Udara sendiri melainkan juga operasi yang dilaksanakan secara bersama dengan TNI AL dalam hal ini dibawa Komando Pangarmada 2 namun untuk Satgasud Komandan Satuan Tugas Udara berada di Makassar Komandan Lanut Hasanuddin dalam hal ini Kegiatan pesawat ini ada 3 pesawat yang dideploy di sini dalam rangka pengamanan rutin di Ambalat juga kita ketahui bersama tadi dilihat ada pesawat heli standby tim SAR juga hadir di tengah-tengah kita samun ini merupakan kegiatan rutin kita 365 hari nanti pesawat ini pun akan dideploy di lanut-lanut lainnya yang tentunya akan mendukung operasi di TNI secara umum diharapkan dengan adanya patroli gabungan akan tercipta stabilitas pertahanan dan keamanan di seluruh wilayah Kautara terutama wilayah perairan Karang Unarang atau Blok Ambalat Laut Sulawesi maka akan terwujud terciptanya operasi pengamanan perbatasan Ambalat yang melibatkan alutista TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut dengan suatu bentuk yang baik dan mampu saling bekerjasama melaksanakan tugas pokok dalam rangka menegakkan kedaulatan dan keutuhan NKRI Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan TVRI Stasiun Kalimantan Timur melaksanakan peringatan Isra Mi'raj 1443 Hijriah di Masjid Da'watul Hair peringatan Isra Mi'raj menjadi momentum untuk introspeksi diri terutama ibadah sholat lima waktu dan meningkatkan silaturahmi seluruh keluarga besar TVRI Kalimantan Timur Isra Mi'raj merupakan peristiwa spiritual penting dan monumental bagi umat Islam peristiwa itu menyatakan tanda-tanda kebesaran Allah melalui perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Harum ke Masjidil Aqsal dan menuju Sidratul Muntaha atau Langit Ketujuh menjemput perintah Allah kepada umat untuk menunaikan sholat lima waktu untuk itu peringatan Isra Mi'raj menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperbaiki ibadah terutama sholat lima waktu dan memperbaiki diri dengan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Isra Mi'raj sesungguhnya adalah momen kita untuk melakukan introspeksi buat kita bagaimana sholat kita ibadah yang pertama yaitu sholat dan kemudian bagaimana buah sholat itu bisa kita rasakan terutama di keluarga besar TVRI ini bisa merasakan bahwa sholat itu membawa dampak pada perilaku kita sehari-hari termasuk juga bagaimana dengan sholat yang baik berarti pekerjaan kita juga menjadi baik hubungan dengan teman-teman kita hubungan silaturahmi kita persaudaraan kita semakin kuat dengan sholat yang bagus itu maka Isra Mi'raj sesungguhnya adalah peringatan yang apa membawa kita untuk momen untuk memperbaiki sholat kita sementara itu ketua panitia kegiatan Isra Mi'raj dadang laksana dalam sambutannya mengatakan dengan mengusung tema peringatan Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW 1443 Hijriah kita tingkatkan silaturahmi keluarga besar TVRI Kalimatan Timur diharapkan selain menjadi momen untuk memperbaiki ibadah kegiatan ini juga dapat meningkatkan silaturahmi seluruh karyawan karyawati TVRI Kalim apalagi dalam kondisi COVID-19 saat ini kita tingkatkan silaturahmi keluarga besar TVRI Kalimatan Timur kemudian dari institusi kawan-kawan panitia mungkin ini tema ini diandung terkait COVID-19 selama ini kita menjaga jarak jangan-jangan memang secara tidak terasa interaksi ini kita secara bisnis berkurang jangan-jangan ada juga pengaruhnya ke silaturahmi kita ini silaturahmi makna awalnya itu segera meningkatkan keakraban bahasa sederhananya melalui peringatan Istrok Mi'raj ini dapat meningkatkan silaturahmi dan rasa persaudaraan atau kekeluargaan di TVRI stasiun Kalimata Timur sehingga solidaritas dan semangat untuk menjadi media pemersatu bangsa selalu terjaga Elma Isfahani dari Samarinda melaporkan Saudara salah satu makam Sultan keempat dari Kesultanan Sambaliung Asik Sarifudin memprihatinkan padahal makam ini telah ditetapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau sebagai makam jagar budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Berau Beginilah kondisi makam Sultan keempat dari Sultan Sambaliung Asik Sarifudin yang berada di jalan SM Aminudin Berau Makam ini menjadi salah satu makam jagar budaya yang telah ditetapkan oleh Dinas Setempat Namun karena kurangnya kesadaran masyarakat sekitar membuat kondisi makam tidak terawat dan dipenuhi sampah Pengurus Jagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau Arbayah mengatakan Dinas terkait telah melakukan perawatan dan menugaskan warga sekitar sebagai juru pelihara Namun pada saat juru pelihara tidak berada di tempat masyarakat sekitar memanfaatkannya dengan meletakkan sampah-sampah di sekitar makam Arbayah menambahkan akan melayangkan surat teguran dan pengumuman kepada warga sekitar agar tidak membuang sampah sembarangan di sekitar makam Lalu Ritwansyah dari Berau melaporkan Kabupaten Berau sebagai salah satu daerah di Kalimantan Timur banyak menyimpan objek wisata yang digemari wisatawan lokal maupun mancanegara Salah satunya adalah wisata susur sungai melihat bekantan yang merupakan jenis monyet berhidung panjang yang hanya ada di tanah Borneo inilah satwa liar yang dikenal dengan nama monyet bekantan monyet ini banyak dijumpai di hutan kampung Pulau Besing kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau dan menjadi objek wisata kampung serta banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara memiliki wajah berbeda dan memiliki ciri khas yaitu hidung panjang menjadikan monyet ini sangat berbeda dengan monyet lainnya selain itu keberadaannya yang menghuni hutan mangrove kampung Pulau Besing membuat wisatawan banyak penasaran akan perilaku hewan ini monyet ini hanya dapat dijumpai dengan mengelilingi Pulau Besing menggunakan perahu wisata yang telah disediakan pengelola dengan hanya membayar 300 hingga 600 ribu rupiah dan wisatawan dapat melihat bermacam satwa penghuni hutan mangrove Pulau Besing hari ini sebetulnya pas datang kita mau nyari ini hunting Bukantan cuman kayaknya ada pertemuan dimana kurang banyak yang keluar tapi kan disini banyaknya pas keluar pada keluar jadi dua-duanya ini baru pertama kali saya kesini kesan-kesannya yang pasti berbeda sekali dengan keadaan di Jakarta kalau Jakarta hingar-bingar disini rasanya sesuatu yang menyatu dengan alam sesuatu yang benar-benar sebenarnya kita orang-orang kota itu sangat sangat istilahnya keilangan hal-hal seperti ini Bekantan telah menjadi identitas Kampung Pulau Besing dengan menyajikan wisata susur sungai melihat Bekantan yang dikelola secara mandiri oleh warga kampung Pulau Besing dengan potensi alam yang dimilikinya Pulau Besing menjadi salah satu tempat favorit wisatawan luar serta bagi para fotografer profesional untuk berburu foto alam liar lalu Ridwansa dari Berau melaporkan populasi satwa endemik Kalimantan yakni Bekantan saat ini hanya berkisar 25.000 ekor dan terancam punah hal ini akibat dari berbagai aktivitas salah satunya pembukaan kawasan tambang dan perkebunan sekitar 25.000 ekor Bekantan yang tersebar di 5 provinsi di Pulau Kalimantan hingga kawasan Sabah Malaysia Populasinya terancam punah akibat berbagai aktivitas terutama akibat pembukaan kawasan pertambangan dan perkebunan Peneliti Satwa di Balai Penerapan Standar Instrumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Triatmoko dilawan berita antara Kalti mengatakan satwa endemik ini menjadi langka salah satunya akibat berbagai aktivitas yang tidak ramah lingkungan seperti pertambangan pembukaan area perkebunan skala luas yang mengubah kawasan hutan menjadi non-hutan sehingga keberadaan satwa endemik ini tertekan dan terancam punah jumlah bekantan yang sekitar 25.000 ekor itu tergolong kecil dan tidak banyak jika dilihat dari luas pulau Kalimantan yang mencapai 743.330 kilometer persegi dan terdiri atas berbagai kabupaten kota 5 provinsi bahkan Sabah Triatmoko menambahkan hewan endemik ini hidupnya di hutan-hutan dan cenderung di pepohonan tepi sungai sedangkan di pulau Kalimantan masih banyak yang menggunakan jalur transportasi sungai untuk mencapai pedalaman selain bekantan satwa endemik Kalimantan lain yang juga terancam punah yakni orang utan sebab populasi orang utan di seluruh Kalimantan saat ini hanya sekitar 57.000 ekor bahkan status orang utan Kalimantan kritis mengalami kepunahan sementara status bekantan yakni bahaya di ambang kepunahan tim redaksi TV Rekaltim melaporkan pelaksanaan musyawarah olahraga provinsi Musor Prof Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalimantan Timur diselenggarakan di salah satu hotel terbesar di Samarinda menerapkan protokol kesehatan ketat forum pengambil keputusan tertinggi dalam organisasi ini diharapkan pengurus terpilih dapat tetap solid dan mengedepankan kebersamaan dalam meningkatkan pembinaan atlet kendeti pergantian pimpinan organisasi adalah hal biasa namun mekanisme yang telah disepakati dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus dipatuhi sebagai rambu-rambu KONI Musyawarah Olahraga Provinsi atau Musor Prof Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Aston Samarinda dihadiri wakil satu ketua umum KONI Myjen TNI Purnawirawan Suwarno pihaknya menegaskan ada aturan yang harus diikuti ada ada norma dan prosedur karena KONI mempunyai ADART apabila organisasi tidak solid maka kegaduhan yang muncul akan berdampak langsung pada proses pembinaan atletnya saya kira sekitar 64 yang nanti akan dipertandingkan di Aceh Semud itu akan mempengaruhi persiapan bagi kepengurusan yang baru nanti untuk menghadapi bagi kontingen Kalimantan Timur jadi tidak mudah ini sehingga perlu ada kesenambungan tentang pembinaan dan harapannya adalah bagi nanti pengurus yang mungkin masih tinggal masih diikutkan harapannya mereka akan akan membantu sepenuhnya supaya kesenambungan pelaksanaan pembinaan akan berjalan dengan baik Suwarno mengingatkan terpenting pengurus konikal tim tetap solid dan mengedepankan kebersamaan dalam menjalankan urusan organisasi serta pembinaan atlet Musor Prof menghasilkan keputusan strategis untuk kemajuan konikal tim di masa mendatang Maji dari Samarinda melaporkan Masih dengan informasi olahraga puluhan rider dari kabupaten kota sekalimantan timur mengikuti BMX Games Kutai Kartanegara 2022 event ini sebagai ajang silaturahmi dan mencari bibit atlet untuk dilakukan pembinaan puluhan rider yang berasal dari kabupaten Kutai Kartanegara kota montan Samarinda Samarinda dan Balikpapan mengikuti gelaran pertandingan BMX Games Kutai Kartanegara tahun 2022 di kompleks stadion Aji Imbut Tenggarong seberang mengusung tema BMX for fun acara yang berlangsung selama dua hari ini mempertandingkan BMX Cross dan BMX Freestyle pada hari pertama puluhan rider bermain BMX Cross sirkuit mini BMX dengan panjang lintasan sirkuit 135 meter pelaksana tugas Skadispora Kukar Vidah Hurasani mendukung kegiatan perlombaan ini untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dengan fasilitas yang diberikan pihaknya bangga melihat banyaknya para peserta dari usia dini untuk regenerasi para atlet ini memang regenerasi semua apa yang kita lakukan itu harus ada generasinya kita kepemimpinan saja kalau kita tidak punya generasi itu dianggap pemimpin gagal apalagi cabang olahraga cabang olahraga itu sehebat apapun kita membentuk kalau tidak ada regenerasi itu gagal nah ini suatu kebanggaan kita anak-anak kita yang usia dini aja udah ada sementara itu Ketua Panitia BMX Games Skutai Kartanegara 2022 Andri tujuan pertama digelarnya acara ini untuk karyonian dan menghasilkan atlet yang berpotensi untuk daerah Kukar untuk mengawali dari sekian tahun sudah tidak pernah ada kebijakan sepeda BMX Alhamdulillah kita bisa muncul lagi mudah-mudahan ke depan nanti kita lebih baik arahnya sih sebenarnya yang pertama untuk reunion kita melangkirkan lagi gairah untuk BMX yang kedua seleksi untuk Pornas di Palembang tahun 2002 ini yang ketiga kita mencari bibit-bibit baru untuk regenerasi mudah-mudahan ke depan itu kalau bisa dibina itu dapat menjadi atlet yang berpotensi untuk daerah khusus untuk Kutai Kartanegara bisa berlaga di tingkat daerah provinsi atau sampai nasional tidak menutup kemungkinan untuk ke tingkat internasional pada hari terakhir puluhan rider juga unjuk kemampuan dengan menampilkan trik terbaiknya pada sejumlah kelas pertandingan di BMX Freestyle yang berlangsung di halaman Velodrome Ramoth Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan dan saudara kami masih memiliki informasi lainnya untuk Anda tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini selamat menikmati warna 2 posisi siap warna 1 siap warna 2 posisi siapkan barang ya temui saya di lokasi yang kita sepakati ya cepat siap warna 1 segera disiapkan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Bu, cuaca pagi ini cerah betul Ayo kita berjemur, biar sehat Oh iya ya Pak ya, iya deh Ayo Jangan lama-lama berjemurnya Nanti kering, seperti ikan asingnya si jemur ini Ya berjemurnya jangan seharian dong Nanti kering, seperti ikan asingmu Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita Terlebih masa pandemi ini Memang kalian kebal dengan COVID-19 Yaudah yuk, kita ikut berjemur juga Halo semuanya Aku Modi Maskot TV Digital Indonesia Aku akan membantu semua orang Menuju migrasi TV Digital Dimana? Di siarandigital.id Dan call center 159 Ayo semuanya Dukung migrasi TV Digital Bersih gambarnya Jernih suaranya Dan canggih teknologinya Terima kasih Anda masih bersama kami Dan kami hadirkan sajian informasi Dari berbagai wilayah Untuk Anda Selengkapnya dalam segmen Berita Kalimantan berikut ini Dari Provinsi Kalimantan Selatan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Kecewa Proyek Mahkamah Agung Berupa Renovasi dan Perluasan Gedung Tak kunjung selesai Atas keterlambatan waktu pekerjaan yang diberikan Pihak kontraktor dikenakan Dada penalti per hari sebesar 25 juta rupiah Proyek Mahkamah Agung Berupa Renovasi dan Perluasan Gedung Pengadilan Negeri Marabahan Yang sedianya selesai dengan durasi Selama 263 hari kalender Sejak Desember 2021 Senilai 25 miliar rupiah Pengerjaan yang masih Tidak kunjung selesai hingga sekarang Menanggapi hal ini Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Mengaku seringkali memberikan Masukan dan teguran Terhadap kepala proyek Agar mengerjakan proyek Sesuai dan selesai Sesuai jadwal yang sudah disepakati sebelumnya Namun demikian Hingga penambahan waktu Perpanjangan pekerjaan Sebagian material terpantau Masih belum terpasang Saya sendiri Sebenarnya Kalau dibilang kecewa ya kecewa Karena Tidak sesuai dengan Yang diperjanjikan Namun Dengan demikian kan Ada jalan keluar Ada Apa Mekanismenya Ada adendum Diperpanjang Sampai nanti bulan Maret Oke Diketahui sebelumnya Pembangunan proyek ini Terkendala lantaran Sejumlah material Yang harus didatangkan Dari luar Kalimantan Hingga masalah pada Tenaga kerja yang dipekerjakan Karena perlu tukang spesialis Dan itu sulit ditemukan Di Batola Atas keterlambatan waktu Pekerjaan yang diberikan Kepada pihak kontraktor Pihak kontraktor Yang dikenakan denda Penalti per hari Sebesar 25 juta rupiah Tim Liputan TVRI Kalimantan Selatan Melaporkan Kita beralih Ke Kalimantan Barat Saudara sebuah ruko Di kawasan jalan Budi Utomo Kecamatan Pontianak Utara Terbakar malam tadi Puluhan petugas Pemadam kebakaran Yang dikerahkan Kesulitan memadamkan api Karena sumber air Di sekitar lokasi minim Api berhasil dipadamkan Setelah 1,5 jam Pasca kebakaran Diketahui dalam Satu bangunan ruko ini Terdapat satu toko retail Dan sebuah bengkel Diduga sumber api Berasal dari Korsleting listrik Di salah satu ruangan Api lalu menyebar Dengan cepat Ke ruangan lain Yang merupakan Satu bangunan ruko ini Tak lama berselang Pedugas pemadam kebakaran Tiba di lokasi Untuk memadamkan api Puluhan pemadam kebakaran Dikerahkan dalam kejadian ini Namun api sulit dipadamkan Karena minimnya air Di sekitar lokasi kejadian Ditambah lagi Dengan berkerumunnya Masyarakat di sekitar lokasi Yang ingin melihat Proses pemadaman Turut membuat Kesulitan petugas Dalam memadam ke api Api berhasil dipadamkan Setelah 1,5 jam Pasca kejadian Tidak ada korban jiwa Dalam kejadian ini Namun kerugian Ditaksir mencapai Ratusan juta rupiah Hingga saat ini Polisi masih melakukan penyelidikan Untuk memastikan penyebab utama kebakaran Tim Redaksi Kalimantan Barat Melaporkan Meski hanya permainan dan olahraga tradisional Balogo hingga saat ini Masih terus diminati oleh semua kalangan Bahkan terus dilestarikan dalam berbagai event Seperti di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Ratusan pencinta Balogo Dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan Ikut serta Dalam Lomba Balogo Yang diselenggarakan oleh Persatuan Olahraga Balogo Seluruh Indonesia Atau Porgosi Sedikitnya 153 tim Dari berbagai kabupaten Ikut serta Dalam Lomba Balogo Yang dilaksanakan oleh Porgosi Hulu Sungai Selatan Yang digelar di halaman Kedung Olahraga dan Seni Jalan Alu Idung Kandangan Kegiatan yang dihadiri pula Oleh Ketua Porgosi Kalimantan Selatan Serta Pengurus Kormi Dan Portina Hulu Sungai Selatan Ini merupakan upaya Untuk terus melestarikan Permainan dan olahraga tradisional Balogo Dimana dengan kegiatan Yang akan menjadi agenda rutin Dari Porgosi ini Juga sebagai ajang Untuk mencari bibit-bibit Pemain yang berkompeten Untuk diikuti pada Pekan Olahraga Rekreasi Daerah Atau Porda Provinsi Kalsel Bahkan yang berprestasi Akan diikutkan pada Ajang Pekan Olahraga Rekreasi Nasional Di Palembang Pada bulan Juli 2022 mendatang Kita sekali lagi berharap Sama-sama mendukung dalam Pelestarian 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 ini Terus kita jaga Dan juga kita Sejati keabadikan lah Yang memahamin Akan di Pembangun Selatan Yang sejati Kekas untuk Kita di Pembangun Selatan Kenapa tertariknya dengan olahraga Balogu ini? Ini kan tradisional nih. Karena ini terus jarang ada kan, kalau ini kan baru aja, maksudnya baru ini aja mempelajari Balogu. Masalahnya kan ini nih kayak yang tradisional yang lama, terus dikembangkan lagi. Semoga lebih berkembang lagi. Dengan terselenggaranya lomba ini, Porgosi berharap event ini akan menjadi pemacu para pecinta Balogu di Kalimantan Selatan untuk terus melestarikannya. Meski hanya permainan dan olahraga tradisional, tetapi tidak menutup kemungkinan pemain yang berkualitas akan bisa masuk ke arah nasional. Dari Hulu Sungai Selatan, Iwan Sanusi, kontributor TVRI Selatan. Dan selanjutnya kami ajakannya untuk mengikuti informasi perakiran cuaca berlaku esok, Kamis 24 Februari 2022. Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kami hadirkan ringkasan informasi utama Kalimantan Timur hari ini. Di antaranya ada informasi dari Balikpapan akibat hujan angin atap kafe timpa rumah warga. Hujan deras disertai angin puting beliung melanda kawasan Balikpapan Utara pada selasa malam menyebabkan atap kafe lepas dan menimpa rumah warga. Seorang ibu dan anaknya pun terpaksa dilarikan ke puskesmas terdekat karena mengalami shock sementara pengunjung kafe langsung membubarkan diri. Satgas Pamtasyon Armet 18 komposit berhasil membekuk dua orang terduga pelaku pengindahan narkoba di desa Aji Kuning, wilayah patok 5 perbatasan Indonesia-Malaysia. Para pelaku kedapatan membawa narkoba jenis sabu seberat 124 gram dari wilayah Malaysia. Dan saya Aisy Gunadi. Ayo dukung terus migrasi TV Digital Indonesia karena bersih gambarnya, jernih suaranya canggih teknologinya. TVRI Kaltim Kaltara, TVRI ETA. Sampai jumpa.